Kenapa tuh? Pohon pisang masih disitu sih Pohon pisang apa? Itu, kita tadinya lewat tempat ini Ah, kamu yang bener aja Orang kita jalan lurus terus Ayo, kakek seloh, cepatlah Sebentar lagi sampai, ayo Aduh, pelan-pelan Kakek ini sudah tua Aduh, kakek ini sudah tua Aduh, kakek seloh Aduh, kakek seloh Iya, kakek kesini Kita harus gimana nih? Wah, kita harus Ke belakang, cepetan Aduh, tungguin Wah, aduh, sembunyi dimana ya? Wah, ini ada jedela Tes, kita keluar lewat sini aja Waduh, Trey, tungguin Cepetan, keluar Iya, iya Buruan kabur dari tempat ini Kabur Ces, tungguin Aduh, aku capek lari-lari Mana hujan lagi? Iya nih, gimana nih? Udahlah, kita asal jalan aja Yang penting kita keluar dari hutan ini Tuh, hantu ternyata tinggal di hutan ini Aduh, iya nih Yaudah, ayo Ayo Aduh A few moments later Cepetan, Trey Cepetan Loh, kak Kamu tuh, tungguin aku Kenapa sih? Aduh, bentar, bentar Kita kayaknya sudah lari jauh banget Kenapa tuh? Pohon pisang masih disitu sih Pohon pisang apa? Itu, kita tidak lewat tempat ini Hah, kamu yang bener aja Orang kita jalan lurus terus Hah, mungkin ini perasaanku aja Udah, ayo cepetan Aduh, kenapa lari mulu sih? Aku jarang olahraga nih Gampang capek Aduh, tungguin Cepet Ayo, Trey Kali ini kayaknya beda Hah, pohon pisang lagi Aduh, aku capek Ya ampun Trey, gimana nih? Wah, aku juga gak tau nih Ini pohon pisang gak yang ngikutin kita Bukan pohon pisang ini yang ngikutin kita Kayaknya Hantu itu Dia lagi Muter-muterin kita Kita gak bakal bisa keluar dari hutan ini Oh, kamu cuma ngomong gitu dong Siapa kamu? Waduh, kali ini tiba muncul Tolong jangan tangkap aku Tangkap petraka aja nih Yang gendut Jakinnya banyak Eh, enak aja Aduh, hantu yang baik Tangkap aja sinces Dia ini anak nakal Enak aja lo Tolong jangan sakit kami Tolong jangan Jangan juga aku Aku akan melakukan apapun yang kau mau Aduh, gimana nih Trey? Aduh Aku juga gak tau nges Dia diam aja Dari tadi Kita harus gimana? Kayaknya Kita harus kabur aja Aku setuju sama kamu Ayo kita kabur Satu Dua Dua Oh, gak ketua Dia ngeluarin sesuatu Kertas? Kenapa dia ngeluarin kertas? Jangan bilang ini ujian Aku paling pusing soal ujian Ya gak lah kok Hantu, apa maksudnya ini? Oh, iya Ayolah Kami tidak berpaksud jahat Aduh, kukulin bolu Aduh Aduh, gimana nih? Waduh, apa ini? Aku gak bisa baca Ya, bos ini Wah, ini kan lanjutannya surat kakek selo Hah? Surat kakek selo? Coba kau baca Oke, bentar ya Kehisupan Kehisupan apa sih, Cez? Nah, kakak tau ini suratnya begitu Ini kakek sampai taipo Maksudnya, kehidupan Dua dari tiga Yang kemarin kan kesana Yang pertama Ini yang kedua Oh, iya benar Yang terakhir kemarin tulisannya Aku diawasi oleh titik-titik-titik Ini apa isinya? Aku baca ya Aku diawasi Oleh suku yang hidup di pulau ini Suatu hari Ia berkata Aku harus hati-hati Dengan suku itu Karena Mereka Adalah Kanibal Maksudnya Kanibal Berarti suku itu Memakan manusia Ternyata Anak ini adalah Anak yang dulunya Datang ke pulau ini Dengan keluarganya Namun Keluarganya telah Dihabisi oleh suku Penjalanan pulau ini Anak ini berhasil kabul Melawaskan diri Saat orang suku Menyerang Pemukiman mereka Akhirnya Akhirnya Kakek sampai juga Ada sebuah pulau Di sini Kakek sudah tidak memikirkan lagi Apakah ini pulau yang bagus atau tidak Kakek sudah terlalu capek Mengapa kamu di laut Aduh Kakek harus menepi dulu Daratan Semoga saja Ini adalah pulau impian Kakek Wah Ini sungguh tak buruk Semoga saja ini adalah pulau impianku Oh hai Domba Kau pasti menyebut kakek ya Wah Aku akan memulai kehidupan baruku di pulau ini Mudah-mudahan belum ada Siapapun di pulau ini Baiklah Ini saatnya Saatnya membangun Hei Domba Kau akan jadi temanku Nah Ayo kita membangun bersama di tempat ini Aku jadi teringat Zed Enchess dan Petrek Mudah-mudahan mereka sudah menemukan Pulau impian mereka juga Aku harus berkeliling Untuk melihat tempat ini Baiklah Eksplorasi dimulai Selamat pagi Siapapun yang mendengar kakek Selamat pagi semut-semut Wah Pagi ini pasti sangat cerah Buka sendela dulu Agar Udara sejuk masuk Wah Sudah beberapa hari aku disini Dan Sepertinya aku nyaman Mungkin aku harus mengeksplor tempat ini lebih jauh lagi Tapi untuk saat ini Sepertinya tempat ini tidak buruk juga Duduk disini bersama Hai Molly Kau sudah bangun ya Aku sungguh saat senang berteman dengan hewan-hewan disini Oh iya Hari ini aku mau berkebun Wah Baiklah Saatnya berkebun Baiklah Semuanya dimulai dari nol Lalalalalalala Dududududu Ah Yang ini sudah panin Oh hai Molly Kamu menemaniku ya Tenanglah Aku tidak akan memasakmu Akhir-akhir ini Kakek lebih suka makan sayur Kakek jadi vegetarian Oke Molly Wah Kau memang temannya hebat Baiklah Tiga menunggu Dan aku bisa makan Malam hari Saat-saat paling tenang Di tempat ini Inilah Yang ku maksudkan Semuanya tenang Aku sungguh menikmati hidup Bagaimana dengan Jasper track dan juga siset Mudah-mudahan Mereka baik-baik saja Siapa itu Ternyata aku tak sendirian di pulau ini Oh hai Perkenalkan aku kakek seluh Aku disini hanya untuk Bertatu saja Aku tak berniat jahat Siapa namamu Dan kau dari ma Hai Apa yang kau lakukan Ini sungguh saat canggung Apa Maksudmu Aku tak mengerti Hei Jangan pergi Kuah-kuah Apa Disini gak ada Kuah Suku aneh Ternyata aku tak sendirian Di tempat ini Ini bukan pulau impian kakek Pulau impian kakek, tak ada seorang pun yang meninggali pulau itu. Pulau ini sudah tercemar, bagaimana ini? Sudahlah, aku akan istirahat dulu saja. Buah ini lesat juga. Sudahlah, aku sudah mengantuk. Aku harap orang-orang yang datang tadi bukanlah orang-orang jahat. Semoga saja. Siapa kau? Kenapa ada orang di sini? Tenanglah kakek, aku bukanlah orang jahat. Aku harus memberitahumu sesuatu. Memberitahuku sesuatu? Apa dan siapa kau? Orang-orang yang kemari? Mereka bukanlah orang baik, mereka adalah orang jahat. Orang jahat? Apa maksudmu? Orang-orang itu, mereka adalah suku-suku pendalaman yang masih tinggal di hutan ini, di pulau ini. Apa? Dan lebih parahnya lagi, mereka adalah kanibal. Mereka tak menyukai pendatang seperti kita. Hah? Kanibal? Mereka tak suka pendatang seperti kita? Hah? Apa maksudmu? Belumnya, baru kenalkan. Namaku adalah Kimo. Dulunya, aku datang kemari dengan keluarga ku. Kami datang beramai-ramai ke pulau ini. Dengan tujuan untuk memulai hidup yang baru. Namun, baru beberapa minggu kami tinggal di sini. Para suku-suku itu datang. Tak lama kemudian, mereka menyerang kami. Mereka telah menghabisi semua keluarga ku. Ayahku, adikku, ibuku, semuanya. Sekarang, aku tinggal sendirian di sini. Aku berhasil menghalaskan diri saat para orang-orang suku itu menyerang pemukiman kami. Aku tinggal di hutan sendirian sekarang. Sudah beberapa bulan aku tinggal di sana. Aku sudah memperhatikanmu sejak kau datang kemari dari kejauhan. Tapi aku tak mendatangimu. Karena aku takut kau adalah orang jahat. Tapi setelah melihat para suku itu mendatangimu juga. Aku pikir, sepertinya kau sama sepertiku. Oh, berarti dua orang yang kemari itu. Mereka adalah orang-orang dari suku pada laman yang masih tinggal dan hidup di pulau ini. Itu benar. Tak lama lagi, mereka pasti akan mencoba untuk menyakitimu. Dan aku tak mau itu terjadi kepadamu. Seperti mereka melakukannya kepada keluarga ku. Oh, aku turut bertukar cita. Atas kehilanganmu. Aku tak menyangka ternyata pulau ini juga sama saja. Selalu ada orang jahat yang mencoba untuk melukai kita. Oh, lalu bagaimana? Oh, tenanglah kakek. Kakek selo. Namaku selo. Baiklah kakek selo. Kau bisa ikut denganku. Tapi kau harus ikut denganku malam ini juga. Karena jika sedikit terabat, besok pagi, Orang-orang suku itu pasti datang kemari untuk menangkapmu. Kita harus pergi malam ini juga. Astaga, aku tak mau jadi makanan manusia burba. Yaitu di pulau ini. Aku tak mau. Baiklah, ikutlah denganku. Aku memiliki tempat persembunyian yang aman. Aku sudah tinggal di sana selama beberapa bulan ini. Ayo, cepat, ikuti aku. Aduh, baiklah. Sebentar, aku ambil barang-barang dulu. Aduh, kenapa harus selalu ada orang jahat? Tunggu. Aduh, pelan-pelan kakek ini sudah tua. Apa lagi kau? Mari, kau pikir kakek takut denganmu? Rasakan itu. Kakek, kita sudah sampai. Wah, ini rupanya. Wah, ini benar-benar berada di dalam hutan. Kakek bahkan lupa jalan kemari. Wah, kau bisa bertahan selama berbulan-bulan di sini. Itu benar. Luar biasa. Berapa usiamu? Aku? Iya. Aku masih 12 tahun. Kau sungguh hebat. Ayo, masuklah ke rumahku. Aku sungguh sangat senang. Akhirnya aku memiliki teman. Ayo, kek. Baiklah. Wah, luar biasa. A few moments later. Wah, aku sungguh takjub denganmu. Tapi itu jadi membawa aku kepada sebuah pertanyaan. Apa itu? Bagaimana kau bisa? Maksudku, kau ini kan masih sangat muda. Bagaimana kau bisa mengerti cara bertahan hidup? Ah, habis sudah nyala. Sebentar lagi, makanan akan siap. Oh, soal itu orangtuaku mengajarkannya. Wah, pasti sungguh sangat bangga memiliki anak sepertimu. Ngomong-ngomong karena sekarang kita tinggal di sini berdua. Biarkan aku sedikit menceritakan kisahku ya. Agar kita bisa saling mengenal sambil menunggu masakanmu matang. Baiklah, kek. Ceritakan soal kisahmu. Aku juga sangat penasaran. Kenapa kau datang ke pulau ini? Ceritanya panjang. Semua bermula di desa kakek dulu. Kakek memiliki segalanya. Pada saat itu, maksud kakek segalanya adalah Aku memiliki keluarga. Ada nenek selo. Ada anak selo. Maksudku, anakku. Kami semua hidup dengan sangat bahagia di sana. Tapi apa boleh buat dunia berkehendak lain. Mereka semua meninggalkan kakek untuk selama-lamanya. Oh, aku sungguh sangat bertukah. Terima kasih. Pada saat itu, kakek sungguh sangat sedih. Kakek bahkan tidak makan selama satu minggu dan tidak keluar rumah selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, semenjak itu, aku memutuskan untuk pergi meninggalkan desaku dan memulai kehidupan baru di tempat yang baru. Agar aku bisa meninggalkan masa laluku dan memulai kehidupanku yang baru. Akan tetapi, sepertinya semua tak berjalan dengan sesuai rencana. Sebelum dari sini, aku menemukan sebuah pulau. Di sana ada orang-orang yang sangat baik. Mereka adalah Zenses dan Petra yang mereka bertiga. Sudah memberikan secerca harapan pada kakek untuk tetap hidup. Tapi, sayangnya, kami harus berpisah karena pulau itu juga sudah terjemah oleh kejahatan alien. Oleh karena itu, kami berpisah dan kakek pergi ke tempat pulau baru dengan harapan menemukan pulau yang belum ada penguninya sehingga aku bisa tinggal dengan tenang di sana. Tapi, disinilah aku sekarang. Tetap terganggu oleh penjahat. Semoga saja kita bisa bertahan di sini ya. Tenanglah, kek. Aku sudah bertahan berbulan-bulan di sini. Sepertinya mereka tak sampai ke sini. Baiklah, itu kisahku bagaimana denganmu? Hah, aku kurang memahaminya. Pada saat itu, aku masih kecil. Orangtuaku ingin sekali untuk memulai kehidupan yang baru di sebelah buah udar pancil. Jadi, ayah dan ibu aku memutuskan kami meninggalkan tempat tinggal kami dan mencari pulau baru. Dan sampailah kami di sini. Akan tetapi, orang-orang suku itu sama sepertimu. Pertama datang satu orang. Lalu, hari berikutnya, mereka menyerbu kami. Pada saat itu jumlah mereka sangat banyak. Mungkin karena keluarga aku juga banyak. Pada saat itu, kami berlima. Aku dan dua adikku dan juga kedua orangtuaku. Kami diserang sepuluh orang suku itu. Namun, aku bisa kabur berkat orangtuaku. Iyalah yang menahan orang-orang suku itu. Sehingga aku bisa kabur ke hutan. Dan aku bisa bertahan sampai saat ini. Wah, aku sungguh sangat menyesal. Oh, tak apa. Itu semua sudah terjadi. Kita harus meneruskan hidup kita, kan? Ya, kau benar. Sekarang tinggal bagaimana cara kita bisa menghindari orang-orang suku itu. Agar tak menengkap kita. Sepertinya di sini cukup aman untuk kita. Kita akan bertahan di sini beberapa hari. Setelah itu, kita coba untuk mencari cara agar bisa pergi dari tempat ini. Ya, kau benar. Tapi kita harus tetap berhati-hati. Kita tak tahu mereka ada di mana. Baiklah. Sepertinya sudah masak. Wah, sepertinya enak. Kau jago memasak, ya? Tak juga. Aku mempelajarin sendiri. Mudah-mudahan enak, ya? Ini pasti jadi makanan yang paling besar yang pernah aku rasakan. Semenjak aku meninggalkan desaku. Selamat makan. Selamat makan, ya. Pagi yang cerah. Takusangka kita bertahan. Serta satu minggu full, Kimo. Di mana dia? Kimo? Kimo, selamat pagi, nak. Nak, selamat pagi. Kau kenapa? Kakek, kau diamlah di situ. Kenapa? Astaga, bagaimana dia bisa menemukan kita? Entahlah. Itu tak penting. Sudahlah. Apa aku ingin melakukan ini? Kakek, kau pergilah. Dia sedang melakukan panggilan kepada teman-temannya. Harus pergi. Aku akan menahan mereka dan menyusulmu. Kau menahan mereka? Tenanglah. Aku akan menyusulmu. Aku bisa melakukan ini. Apa kau yakin? Iya. Pergilah ke belakang. Di sana ada jendela. Melompatlah lewat sana. Mereka tak akan tahu kau pergi kemana. Cepat. Pergilah, kakek. Kemari kalian. Tapi Kimo, apa kau yakin? Aku yakin bisa melakukan ini, kakek. Cepatlah. Aku akan menyusulmu. Aku tahu jalan pitasnya. Baiklah, kalau begitu. Terserah kau saja. Kau berhati-hati ya. Segeralah menyusulku. Aduh, ini gawat. Ini gawat. Aku harus pergi kemana? Oh, ini jendelanya. Baiklah. Kalian sudah merangkut. Keluarga ku dari kau. Aku kali ini tak akan lari. Aku akan menghabis dikalah semua. Tasar kalian orang jahat. Kemarin kalian. Aku harus lari. Aku harus lari. Tapi, bagaimana dengan anak itu? Bagaimana dengan Kimo? Tidak, aku harus memastikan dia tidak apa-apa. Kimo. Astaga. Kimo, tidak. Kenapa? 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 Kimo harus ada orang yang berkorban untuk... Aku ini memang orang tua tak berguna. Aku selalu merepotkan. Sekarang bagaimana? Ah, kasihan anak itu. Namun, ternyata anak itu ditangkap oleh orang-orang suku. Dengan kesediakan aku pergi dan mencari tempat aman. Kakek selalu. Kakek selalu. Waduh. Trey. Kisahnya berhenti di situ. Berarti, hantu ini... Wah, dimana dia? Wah, sudah menghilang. Berarti, hantu ini dia adalah si anak itu. Anak yang menolong kakek selalu. Oh, sepertinya dia ingin memberikan kita petunjuk. Mungkin dia tahu di mana kakek selalu berada. Sudah terang. Wah, iya. Hantu. Hantu. Maksudnya, anak yang menolong kakek selalu. Kau di mana? Oh, dia sudah pergi. Mungkin dia akan memberi ketahukan lebih lanjut. Kalau kita sudah siap. Aduh, entahlah. Yang jelas kita harus keluar dari hutan ini. Kita harus ketemu sama siset. Kita harus kasih tahu dia soal ini. Kok benar? Kita harus ke mana? Ini pohon bikin emosi. Lalu ini pohon mulu. Biar aku tebang dulu. Hilang, lu. Oke. Kayaknya ke arah sana. Ayo, Trey. Aduh, yaudah. Tunggu, Ces. Ayo. Kita harus bilang ke siset. Set pasti gak menangkah soal ini semua. Iya. Kita harus bilang dia. Kita harus ketemukan kakek selalu. Oh, benar. Ayo, buruan. Ayo. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak lho video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Bye. 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 Bye.